Assalamualaikum, salam sejahtera Ada skandal kemarin yang mengejutkan hati saya Apa ya, membuat saya itu sedih Dengan kondisi negeri ini Segini poproknya ini Segini buruknya ini Para pejabat-pejabat yang di atas ini Yang saya sayangkan datang dari Lembaga yang katanya mewakili Tuhan Sebagai penegak keadilan Yang semua orang harus tunai Tunduk kepadanya Justru disini ada Markus Maklar kasus terbongkar Gara-gara skandal di Surabaya itu Yang ternyata itu peradilan sesat Yang membela seorang yang salah Yang hingga menghilangkan nyawa anak orang Tapi akhirnya itu jadi pemidu Mungkin ini tangan Tuhan ini Terkadang orang itu kalau sudah jahat Tuhan mutu menjatuhkan Diangkat dulu sampai atas Dia sudah punya kekuatan semuanya Uang sampai satu triliun di rumah Oleh ulah seorang lemah wanita dari keluarga kecil Yang dia buat masalah Akhirnya apa? Terpungkar nih kebusukannya Di balik ponis mandul tiga hakim pengadilan negeri Surabaya Kini terbukti mengalir fulus Terungkapnya kasus suap perkara Ronald Tanur Menambah panjang daftar hakim bermain perkara Suap dan kreatifikasi di lingkungan mahkamah agung Tak ada habisnya Meski menyandang gelar yang mulia Namun ternyata ada banyak hakim yang tidak mulia sama sekali Terima kasih telah menonton! Akhirnya terpungkar itu keboblokannya Karena ulah seorang wanita Mungkin penyesalan yang sangat berat nih Seorang mantan siapa ini mahkamah Yang katanya juga masih Kalau saya lihat Pejabat masih rendahan Tapi bisa menjadi maklar kasus Bisa menumpuk harta di rumah Hampir satu triliun Syok saya dengan negeri ini Apa yang mau saya harpen lagi? Kalau seorang yang pejabat biasa aja Tanpa jeripa ya keluar Hanya menjual kasus Bisa cuma satu triliun Bagaimana rakyat-rakyat kecil Yang katanya Pak Bowo itu Ada yang umur 70 tahun masih tukang becak Ada yang di pinggir jalan Jual berharap keuntungan 50 ribu Untuk menyambung hidup Kok ini pejabat begini? Kenapa saya merasa negeri ini Bobrok sudah Saya nggak tahu mau merubahnya bagaimana Kenapa? Seorang pejabat biasa aja Bisa satu T Karena duit haram itu Akhirnya dia tidak berani Naruh di bank Dia ketakutan duit disimpan di rumah Ini apa sih nikmatnya Anda nih Semua para koruptor? Apakah Anda mau makan Semua triliunan? Anda nggak ingat nanti Bakal ditanya sama Tuhan Anda terlalu berlebihan Mau ngasih untuk anak cucu Akhirnya Anda nggak sadar Betul dalam Al-Quran Waspadalah terhadap istri Dan anak-anak kamu Dia bakal jadi musuh kamu Yang akan menjerumuskan kamu Nah inilah saya lihat Orang koruptor ini apa? Bukan untuk dimakan Sudah punya 1 triliun Masih mau 10 miliar lagi Dan ini banyak Hanya untuk apa? Memfasilitasi anak dan cucunya Ini yang berbahaya Nah ini kalau saya lihat Baru satu mantan Ya pegawai belum top Saya yakin Mungkin Juta kali Di Indonesia ini orang yang punya duit 1 triliun Kenapa? Ini aja bisa 1 triliun Hanya sekian tahun Tanpa usaha industri Cuma jual kasus Bagaimana orang yang dengan bisnis-bisnis ini Yang korupsi ini? Saya yakin banyak lah ini Nah inilah saya lihat Kebobrokan negeri ini saya nggak tahu ini Kapan bisa berubah negeri ini? Ini kejam ini Ini lebih dari narkoba Lebih dari segala-galanya Korupsi ini Harusnya sudah digantung-gantung semuanya Kenapa? Anda mengambil hak orang Berapa banyak untuk 1 triliun Kalau dibagi untuk orang miskin Andaikan satu orang yang Cuma bekerja Mendapat penghasilan 500 atau 1 juta Ini sudah mengambil hak manusia Itulah kejahatan-kejahatan korupsi ini Makanya agama itu tidak pernah menyibukkan Mengurusin orang-orang lemah atau orang miskin Nggak ada nabi begitu Yang diriakan oleh nabi itu apa? Para-para nih Pejabat-pejabat penguasa-penguasa Mereka yang perlu ditegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Bukan ngurusin yang kecil-kecil aja Yang sekarang kecil-kecil ditangkep 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 Yang gede yang nggak pernah lihat Jadi ditangkep Jujur aja lah Saya bingung lah Mau ketemu pejabat yang bersih Dari gini saya bingung Nggak tahu Padahal kalau mau digrepek Bisa aja Tapi yang diurusin orang-orang kecil Digrepek sampai ke rumah-rumahnya Dikeruputin semuanya Kadang-kadang maaf polisi Superteg di jalan Disetop Ditanya itu Seperti mau dikulitin dosanya Punya KTP enggak? Punya STN enggak? Punya Dicari kesalahannya terus Nanti terakhir apa? Dibandang nggak ada pendil Ini masalah Di masalah Orang kecil ditekan terus Anda bisa makan duit orang kecil itu Mereka berkasih keluarganya pulang Nggak lebih 200 ribu Ini sekarang pejabatnya apa? Saya jujur kemarin itu Sampai berpikir Apa kok sampai ada orang menaruh uang di rumah hampir 1 triliun? Ini apa ini negeri ini? Apa kok pemerintah diem aja? Tapi saya juga bingung Siapa mau nyelesaikan? Saya nggak pernah dengar orang teriak-teriak kurus itu dihukumkan tuh Pejabat nggak ada Karena mungkin dia juga terlibat korupsi Bagaimana dia memenegakkan suatu kebenaran Sementara dia juga berlaku batil Bagaimana lawan koruptor? Tapi yang berbicara ini juga terlibat korupsi Itu nggak boleh Saya kepengen ada orang jujur di negeri ini Negeri ini selesai kalau nggak dikorupsi Nah inilah kemarin saya lihat Saya ambik pikiran, ambik rumah Apa nih duit segitu? Bagaimana orang miskin melihat? Rakyat-rakyat kecil ini bagaimana melihat? Dia nggak terbayang Jangankan dia uang 1 miliar 100 juta itu belum tentu dia punya tabungan 10 juta belum tentu dia itu hanya bekerja untuk makan Tidak pernah punya tabungan Tapi ini markus 1 triliun Kok seperti santai itu? Ini harusnya dihukum gantung lah Dan saya minta lah Saya cuma yalu Sekali lagi lah mungkin saya lihat Prabowo ini Pak itu aja lah pak Nggak usah urus dulu pembangunan Nggak usah urus ini Bentikan semuanya pak Fokuskan pak Ambil itu semua para koruptor pak Ini negeri ini hancur Negara miskin Tapi perorangan ini swasta Duitnya semuanya ada pada mereka Lah ini satu contoh Satu triliun Ini kita sudah berganti Pejabatnya sudah jutaan di Indonesia ini Dan saya yakin lah Pastilah Ada juga Karena duit ini bukan hal yang baru Orang suka duit Bahkan Ali bin Abi Talib sudah akan mengatakan Suatu saat orang itu akan menyembah uang Dan ini hari kenyatanya Orang semua menyembah uang Saya nggak yakin orang-orang di atas itu berpikir dosa Dosa itu hanya milik orang-orang susah Agama hanya milik-milik orang miskin Dijadikan hiburan Nanti kalau kamu miskin Nanti seneng di surga Ini penipuan ini Nggak ada begitu Karena apa? Penguasa begitu Jadi agama oleh penguasa dijadikan alat Saya lihat Orang korupsi triliun Di penjara 4 tahun Nyolong ayam 4 tahun Ini apaan? Kok nggak ada makhluknya nih peradilan di negeri ini? Lah itu kemarin kejadian di Surabaya Kok bisa Orang jahat Bisa bebas Di era sekarang ini Yang katanya reformasi Yang katanya beradaban Katanya ingin menuju negara emas Ini emas apa? Ini nggak ada satu orang Bersyukur saya itu Orang yang nggak punya banyak membela Akhirnya terbongkar nih kebusukan Justru saya disini apa? Bukan melihat kebusukannya si Markus ini Saya bayangin semua pejabat duitnya di mana Dan banyak di negeri ini Bohong aja orang nggak Nah ini loh Saya orang yang buka perlebihan harta Saya nggak bayangin itu Bagaimana Derita orang miskin nih Bangsa Indonesia nih Yang hidupnya di sawah tiap hari menanam padi Hanya untuk masih makan orang kota Tapi orang kotanya kaya-kaya Petani nggak pernah kaya-kaya Apa ini keadilan? Nggak ada ini Ini kejahatan Bagi saya seorang petani Hindu itu Lebih abdol Lebih mulia daripada orang tiap hari Begih haji Solat tiap hari ke masjid Kenapa saya bilang begitu? Dia telah bercocok tanam Untuk menghidupin banyak orang di kota Ada ayatnya di Al-Ma'idah 32 Barang siapa yang andil menghidupi seseorang? Itu sama aja menghidupi orang lain Ini petani Tapi saya lihat petani di Indonesia Seperti nggak punya apa-apa Bagaimana dia nonton TV itu kemarin? Lihat uang bertumpuk Seger-seger uang dolar Nggak adil ini Kemana mau dibuat negeri ini? Saya bingung kapan selesainya Saya tuh kadang-kadang begini ya Emang korupsi ini dari zaman dulu susah Tapi bagi saya ada mau kasih predikat pengkhianat sekarang ini Buat seorang koruptor Tetap korupsi itu buruk Kalau korupsi itu masih di negeri sini Duitnya ditaruh Dan dia akan kembangan usaha Mungkin Masih ada sedikit positif Positifnya apa? Menjadikan roda perputaran ekonomi Ada pekerja Ada yang hidup Itu korupsi Ditaruh di sini Tapi bagi saya apa? Korupsi Uang yang dibawa ke luar negeri itu apa? Ini pengkhianat Pengkhianat yang sejatinya pengkhianat Kalah penjajah Kalau penjajah itu hanya kepentingan untuk mengambil untung Tapi ini bangsa sendiri Duit korupsi dibawa ke luar negeri Tahu tuh di Singapura itu separuh duitnya orang Indonesia Lah ini semua ditaruh di sana Seperti suatu hal yang maklum Rakyat kita sudah seperti susah memelawan orang kuat ini Hukum hanya untuk dia aja Besok masuk penjara juga ngasih duit keluar juga Ini tegen tayangan koruptor bisa keluar dari penjara Dan saya mungkin gak yakin itu saya curiga Kenapa? Duit ini bisa beli orang Bisa keluar Tapi orang miskin ditaruh di barak di penjara Cuma hanya maaf ya Nolong ayam Ditaruh di kandang ruang di penjara Seperti binatang Ya penyeksaan kan kita tahu sendirilah Ini warga negara Indonesia Kalau pak kok gak dipilih orang kaya Orang kaya itu koruptor Keluar dari penjara Malah disambut robana Solawatan Kan aneh kan? Di penjara koruptor itu ketawa-ketawa aja Karena happy Ada duit Dan dia lupa kejahatannya Masih kadang-kadang ada yang pura-pura membela rakyat Ini kan kemunafikan aja Dalam putusan nomor 56 tahun 2019 Atas uji materi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada memutuskan Seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah Tidak pernah diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih Kecuali tindak pidana kealpaan dan juga pidana politik Putusan ini juga menyebutkan Mantan narapidana dapat mencalonkan diri Menjadi kepala daerah Apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun Setelah selesai menjalani hukuman Saya bingung Mau dibawa negeri ini Yang tadi saya bilang Yang koruptor itu duitnya semua di luar Saya yakin Orang Indonesia ini yang punya duit di luar nih Mungkin kok dikumpulkan Ratusan ribu triliun lah mungkin Dari dulu sampai sekarang Sementara kita sekarang dibebani negara rakyat Utang 8 ribu triliun Apa yang diperlukan sekarang? Pajak rakyat Diperles, diperles, ditekan dengan pajak Apa? Kalau andekan saya presiden Saya ambil itu semua harta-harta mereka Nggak perlu wakil peradilan lah Kalau orang punya duit sampai 1 triliun lebih itu sudah pasti Campur setan Sekarang susah negeri ini Nah itu loh Bagi saya pengkhianat besar pokoknya Siapapun Anda mati masuk neraka semuanya Mereka yang koruptor-koruptor Ngumpulkan duitnya Ditaruh di luar negeri Saya nggak peduli siapapun Itu pengkhianat bagi negeri ini Anda menikem sendiri bangsa ini Jangan sok idealis Anda Jaga NKRI Sok bela rakyat Bagi saya nggak ada Itu terkutuk sudah lah Saya lihat punya karakter Bapak-bapak Mentalitas keberanian Di tangan Anda Pak Bikinlah Pak Kebijaksanaan teks amnesia Suruh masuk uang ke Indonesia Tanpa dusut Biar masuk di rekening ini Pak Negerinya juga kekurangan loh Duitnya nggak ada Sementara rakyat disuruh beli Daya beli Duitnya semua sama orang kaya Gimana rakyat semua beli Emang beli pakai daun Kan beli pakai duit Rakyatnya nggak punya duit Pak Habis buat makan Gimana mau beli Ke toko, baju Nggak ada Akhirnya berhenti ini ekonomi ini Suruh masuk tuh Uang yang luar negeri Kasih kemudahan Setelah itu apa Pak Uang yang ada di luar Tidak berlaku masuk ke Indonesia Nggak perlu apa Pak Dihapuskan Nggak perlu apa Pak Dirubah tuh semua duit Ketak uang baru Tidak ada yang boleh masuk Siapa mendulang Itu Pak mungkin Menyelamatkan Pak negeri ini Saya yakin Kalau itu bisa terjadi Udah lah Kita ini kadang-kadang juga Perlu membuka maaf Kepada orang jahat Karena kadang-kadang kejahatan Di negeri ini apa Sudah nggak jadi kejahatan Korupsi tuh bukan jadi kejahatan Itu suatu maklum Aneh Kalau ada pejabat tuh miskin Nah itu Jadi kalau korupsi tuh Oh maklum Besok panggil ustad Kiai cerama Pergi haji Diampun hidup saya 80 tahun Oh ngelalin pergi haji Selesai Atau begini mesjid Kan gitu kan Kan banyak orang korupter Ini membutuhkan agama Malah ada yang puasa Senin kemis Mau ngadalin Tuhan Tuhan mau dikadalin Pelaku tiap harinya Penjahat Meres rakyat Korupsi Tapi dibarengin Dengan ibadah Senin kemis Karena saya tahu Dia ketakutan Nggak bisa dibeli Enak aja Kok menolong duitnya orang Terus ibadah Itu terkutuk Itu tadi Pak Tolong masukkan Semua duitnya Perlu keberanian Bapak aja Pak Masa kita Ngemis-nemis Minjem di negara orang Dikenakan bunga Bangsa ini kayak Pak Sudah mencetak Konglomerat ini sudah Aduh Pak Mungkin kalau saya lihat Jutaan Pak dari dulu Apa yang nggak ada di negeri ini Semua hasil bumi ada Ini Pak Suara dari orang lakiat kecil Jangan ada lagi terulang gini Tontonan kemana itu sedih Sampai kadang tidur Lihat Ya Allah Duit segitu banyak di rumah Sementara rakyat kecil ini Nggak ada duit di rumah Kalau saya punya duit segitu Pak Mungkin Saya terbang kali ya Pak Mau apa lagi yang saya pikirin Tapi itulah manusia-manusia penjahat Pengisap darah rakyat Tidak pernah cukup Dengan uang 1 triliun Emang di mata-mata mereka Pak Sudah tidak ada lagi konsep dosa Mereka nggak ada Tuhan Mereka akan menghadapi nanti Di peradilan di atas Tapi saya nggak mau Menoloh sana Tuhan Kenapa yang saya menoloh Hukuman Tuhan nanti Kita perlu hukum sekarang Pak Sikapin tegas Pak Tangkepin semua Berhentikan untuk keluar Ini bicara tadi Pak Tekan amnes itu atau gimana Terserah Uang harus yang ada di luar Masukin Indonesia Kalau nggak Berhentikan Tidak ada yang boleh Dan apabila ketahuan ada di luar Masukin penjara Kalau mau selesai Pak Jangan cuma rakyat-rakyat kecil ini Cuma buat Apa ya bunga-bunga bahasa aja Tatu papa dilantik Bila rakyat Tapi nanti Setelah sekian lama Rupa Tidak jadi lagi itu rakyat Tetap dalam kemiskinan Itu aja Pak Saya minta maaf Bukan menggurui Saya cuma berharap Energi ini Benar-benar berkah Saya berharap Bangsa ini Semua bahagia Kita tidak lagi melihat Orang kelaparan Sampai Bapak ada program Gizi Itu Saya tahu niat Bapak baik Itu aja Pak Mungkin Sekali lagi Pak Saya berharap sama Bapak Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih